Halo semuanya kembali lagi di channel gue dan hari ini semuanya kita melihat video guys Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe ke channel ini Karena hari ini gue mau kasih tau kalian Hari ini gue mau buat tutorial build lagi Wow Ya jadi gue udah lama gak buat video tutorial build lagi Dimain krap Dan ya juga bentar lagi guys Gue udah nyentuh 100 ribu subscriber Tinggal 13 ribu lagi Oh my god Ya jadi bentar lagi udah 13 ribu Dan habis itu mungkin gue akan Yang sesuatu lah Kayak mungkin Q&A atau apa gak tau Gue masih belum ada rencana Tapi gue yang pasti akan 100 ribu subscriber gue akan buat video Dimana gue bikin timelapse tentang Sebuah peta yang dimana nanti kalian bisa download Jadi map Sebuah world map gitu Jadi kalian bisa download Dan ya itu rencana gue ya Dan ya itu aja dari Nampak ada Nevin Oh my god ya Malah digagui Oke guys Jadi sekarang gue udah mau buat Tutorial buildnya Dan disini ada Tiba-tiba ada Nevin Jadi dia nemenin Di video Video kali ini Di tutorial hari ini Parah guys aku diculik guys Hei kau yang datang diri budu Gue lagi mau masuk ke server Tiba-tiba diculik enjir Oke jadi hari ini gue mau buat tutorial Gimana cara buat rumah Diagonal gitu ya Jadi rumah Diagonal ya Biasanya kan kalian build rumah kotak Ini sini ya kan Buat kandang sendiri Gue udah nontonin Tempat tontonan gue Sini coba Biasanya kalian buat rumah kotak gini kan Kayak diagonal gini Gue mau kasih tau kalian gimana Cara buat rumah Kayak buat kotak gitu Lebih menarik Karena kalau misalkan kotak-kotak doang Terlalu kaku Jadi kalian bisa Yang namanya buat rumah-rumah diagonal Atau bentuk diagonal Diagonal tuh apa Diagonal tuh artinya miring Seperti ini Ini 45 derajat Gitu Nevin Eh Paham Iya bang Oke Jadi hari ini Gue terus gue ngapain ajar Gue disini Jadi Apa ini Buat nonton Seperti ini orang ngembil Lo buat Kandang lo sendirinya Jadi lo lagi buat apa nih Ceritanya Nef Gatau nih Gatau demikian Gatau 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 Ini lo lagi buat tempat yang Komentator itu Biasanya di lapangan Komentator ya Kita liat apa yang terjadi Ketika dia menaruh block itu Kita liat Wow Dia menaruh block Sangat-sangat serius Kita liat Dia membuat Sebuah garis Jadi guys Kalian Pertama Ini bentuk basic awalnya Kalian buat begini dulu Nih Jadi Nef Lati nek Ini ada yang Yang bentuknya Tiga-tiga gini Terus kalian serong Begini Gue juga belajar deh Kalian bisa buat begini Jadi bentuk Bentuknya tuh begitu Jadi bisa Kalian bisa buat Bangunan miring Begini Kalian bisa buat Macam Miring Kayak Semuanya miring gitu Kayak otaknya gemak Contohnya Wow Benar sekali Saya setuju Waduh Gue malah jadi miring guys Otaknya Oh my god Karma lo Makanya Gue abis ngomongin gemak Jadi Jadi miring sendiri Otak gue Ya maaf guys Nah Tuh Kalian ada yang Ada yang Buatnya depan Belakangnya lurus Kayak gitu Atau semuanya miring Begitu Nah Sekarang Kita Ada Btw ini gak perlu Tiga-tiga juga ya Btw kalian bisa Empat Bisa lima Terserah kalian Tergantung kebutuhan Jadi hari ini Gue mau tunjukin Gimana cara buat rumah Ininya Tapi ini bukan Tutorial step by step Ini bukan step by step Jadi ini penjelasan Bagaimana Cara ngebuildnya Dan Kira-kira Nanti kalau kalian mau Build rumah diagonal Itu harus bagaimana Jadi Build gak kayak gemak Gitu ya Tanya Build yang gemak Aduh Aduh Iya Nah Jadi Ini fondasinya dulu nih Contohnya deh ya Ini kita buat fondasi Fondasinya Kita bikin lantainya Contohnya Gini Kalian juga bisa tambahin Pake Pake wood-wood ini nih Nah Ini mungkin kalau yang baru pertama kali Pake Diagonal-diagonal Ini mungkin bingung Kalian taro mana Kayunya Jadi Kalian bisa Begini Jadi kalian bisa Hitungin Jadi Cari tengahnya dulu Kalau mau gampang ya Tengah Jadi dua Dua Jadi Jadi Di sini nih Ada kayak pilar-pilarnya nih Mana? Nih pilar-pilarnya nih Ini gue dari atas aja nih Nah ini Pilar-pilarnya Kayak base rush Anjir Ini gue buat rumahnya Rada simple aja guys Jadi ini tutorial Kalian untuk Ngertiin basic Tentang rumah diagonal Ini kecil nih rumahnya Kecil Sangat kecil ini Nah Kalian bisa buat gitu tuh Jadi ya Tambahin lock Tambahin lock Tambahin lock Ini basically disambung-sambung doang sih Gege Ajeet Kagu aja Berisik Nah ada 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 Gue bingung kan tadi Mau apain Oke jadi Kalian bisa tambahin tembok Disini kalian tinggal Tambahin temboknya aja Kalian Nih Begini Terus kita bisa Mungkin tambahin Block Mungkin Untuk variasi Rumahnya Jadi gini Nef Mana Begitu Ini kalau Kalian mau Mau sama semua Mungkin ini Atasnya mungkin kalian bisa ganti Jadi gini nih Jadi biar seragam Gue gak mau terlalu ribet Soalnya Gue kasih basicnya dulu Jadi Corner ini semua Samain semua Jadi basically Jadinya begini Gege aja Jadi block aja Anjir 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 Tentik gue Tentik gue Gue bingung gitu Ini blocknya kayak Tadi lu nyatu gitu Disini ya Kayak garis Nyatu kan Nah tangga masuk Rumah tuh kalian Kalau mau yang basic Bener-bener basic Kalian ya paling Cuma taruh disini Doang Tapi ini tergantung Ingat ini tergantung Semua tergantung Oke jadi kalian bisa Buat begitu Jadi Ini kalau mau basic Banget Jadi kalian bisa juga Buatnya Contoh itu pintu Gak ada lah Kalian bisa buat Begini juga Jadi disamping gini Nah disini baru ada platform Disini baru ada pintu Itu juga bisa tuh Tapi Untuk kali ini Gak Oke jadi Ini tempat tadi Disini Pak Pak Ayan Nah kalian bisa taruh stair Di 1.15 Enaknya disini Udah ada stair Stone Jadi Enak gitu Gak Ngeburik Nah Tabarnya kita Platformnya kita Gedein dulu Biar gak aneh Oke jadi lanjut lagi Ini atasnya Udah selesai Jadi Basically Kalian buat tembok Gini dulu Gak usah mikirin yang aneh-aneh Bentuknya Kelarin dulu Habis bentuknya Kelarin Kalian baru Taruh jendela Dan yang lain-lain Jadi Untuk rumah ini Gue mau buatnya Satu lantai aja Jadi ini kita langsung Atapnya bisa Nah Cara buat atapnya Kita taruh ini dulu aja Masih nepin Membantu Rusak Kalo Jadi ini kalian bisa taruh Iya Dulu bisa taruh Taruh gini Like this Yes Yes Nah Terus kalian disini Bisa tambahin stairs Untuk atapnya Jadi Ini rumahnya Sangat-sangat Simple Jadi Maaf kalo jelek Ini kalian bisa Tambahin stair Gini Kalian tinggal Sena Basically Kalian kalo udah bentuk Fondasi Udah jadi Kalian tinggal Ngikutin Aya Jadi Rumah diagonal Itu dipake Untuk apa aja Sinar Nah Rumah diagonal Itu senanya dipake Kalo misalkan ada Di belokan Atau lagi Mau buat kota Gede Kan gak mungkin Kayak Kayak gini Contohnya Layoutnya Nih Jadi kan Kalo kayak gini Kan Bosen Kayak Lurus-lurus Doang Nah Kalo misalkan Kalian buat Ada sesuatu Disini Ada Ada belokan Disini Terus Tiba-tiba Disini Ada belokan Lagi Disini Nah Gitu Kan Lebih Bentuknya Lebih Variatif Dan Jalanan Gak lurus-lurus Gitu Gitu Senef Oke Jadi kita bisa tambahin Atapnya lagi Jadi ini kalian Lu gak liat lantern gue Mana Eh apa lantern Diatus daun Hei Gia Gia Ini kalian Ini kalian kalo mau Kalo mau Apa Campur Bentuknya Sama Apa namanya Sama kotak Doang Masih bisa Jadi kalian bisa Buat cabang Lagi nanti Daerah sini Kalian bisa Tambahin Cabang lagi Disitunya Terus tambahin Kayak garden Terus Atau apa Gitu Biasi bisa Cuman For the sake Of the tutorial Gua gak Buat Anjir Gak bisa dianjirin Jir Bautnya Gie 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 Nge-prank Anjir Apa sih Kau bayangkan nge-prank Orang lagi Tutorial Diprank Ribut Grecok Emang Marvel Marvel Amin Heaven Satu Darah Guys Emang Astaga Nah Ini Keren Nih Dia dulu Ampe sekarang Random Random Gitu I like Dis Men Di atas Ini Mungkin Kalian Bisa Yang Namanya Kasih Wall Terus Kita Bisa Kasih Fans Terus Kita Kasih Fans Gate Yang Listrik Nah Terus Kayak Gini Contohnya Terus Atasnya Kita Bisa Kasih Bar Dan Ya Kira-kira Begitu Nah Jadi Rumah Ini Gak ada Jendalanya Nah Kalian Bingungkan Bagaimana Buat Jendala Ini Cuma Dua Kalau Taruh Sini Yang Satunya Ada Tembok Kan Aneh Gitu Nah Seperti Biasa Kita Tinggal Taruh Yang Warna Yang Mirip Tembok Kalian Tinggal Taruh Stair Stair Dua Biji Gini Ouch Kita Taruh Begitu Kita Taruh Begitu Dan Jendela Jendela Gitu Ya Gitu Nef Hei Iyanya Gua ngeliatin Menjir It's Me Floating Boater Kague Nah Nah Ini Kan Ada Jendela Kanan Kiri Kanan Kiri Kalian Juga Di Belakang Kalau Misalkan Gak Mau Semua Sekitarnya Jendela Semua Karena Banyak Yang Gua liat Rumah Yang Untuk Mungkin Orang Orang Awal Gitu Ya Buat Kanan Kiri Itu Jendela Semua Gitu Jadi Gak Ada Privasinya Sama Sekali Terus Disini Kita Bisa Kasih Cobblestone Jadi Ini Untuk Cimney Gitu Ya Cimney Nice Nah Kalian Bisa Buat Begitu Kalian Bisa Campur Pake Setir Nah Terus Ini Kita Mungkin Kasih Bentuk Variation Buat Begitu Jadi Gak Polos Terus Atasnya Gini Kita Bisa Kasih Wall Ingat Ini Bukan Tutorial Step By Step Jadi Gue Penjelasannya Cepet Nah Jadi Udah Gitu Kalian Bisa Tambahin Web 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 Ini Web Web Nih Antara Pake Web Atau Nggak Sekarang Bukan Sekarang Sia Sudah Rada Lama Itu Sekarang Main Sekarang Bukan Pake Jaman Jaman Gua Build Itu Pakainya Combat Jadi Sekarang Itu Bukan Pake Jamannya Off Web Lagi Jadi Pakainya Glass Tainted Glass Jadi Ada Warna Kerennya Pake Glass Itu Ada Transition Ada Transition Ada Kaya Fade Nya Kita Buat Rada Banyang Dikit Nya Kan Terus Kita Hancur Hancur Rada Jauh Makin Jauh Asap Makin Dikit Jadi Ya Begitu Lagi Sini Ada Terus Didepan Sini Kita Bisa Kasih Fans Lagi Disini Untuk Lantern Jadi Didepannya Kita Didepannya Kita Kasih Lantern Nah Di Interior Nih Kalian Terserah Mau Isi Gimana Cuman Atap Nih Kalo Atap Gini Tadak Jelek Jadi Kalian Bisa Opsinya Buat Begini Buat Kayak Sekat Sekat Gini Jadi Untuk Ngenopang Artep Ya Nah Begini Nih Kalian Cukup Kasih Begini Aja Terus Yang Untuk Blok Blok Kayak Gini Gimana Nih Jadi Nah Yang Blok Blok Kayak Gini Kalian Tinggal Isi Aja Nih Pake Wood Wood Yang Sama Jadi Dalamnya Semuanya Kalian Isi Penuhin Semuanya Dah Tuh Begitu Jadi Kan Rumah Dalamnya Ini Kalo Di Relive Kaya Rumah Villa Lo Bajet Ini Kecil Banget Soalnya Tinggal Ini Kasur Satu Ini Kecil Ini Kecil Jadi Ini Kaya Hat Kecil Leng Hat Tapi Keren Sih Ini Buat Orang Jombro Biasanya Iya Ini Rumah Cocok Banget Untuk Gemah Ya Betul Baru Gue Ngomong Nah Disini Kita Bisa Mungkin Kalo Kalian Mau Dekor Ini Dekor Begitu Terserah Kalian Untuk Mengenang Kapan Gue Punya Pacar Kalian Bisa Tambahin Stair Kalian Bisa Tambahin Korsi Pake Slap Mungkin Pake Slap Terus Kalian Bisa Tambahin Pake Side Sain Satu Bijanya Nah Terus Kalian Tambahin Karpet Karpet Pak 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 Nah Jadi deh Rumah Jomblo Gemah Rumah Rumah Jomblo Nah Dah Atepnya Udah Ada Semua Mantap Dan Itu Tutorial Buatnya Hari Ini Cara Buat Rumah Diagonal Begini Jadi Kalian Nanti Kedepan Mungkin Bisa Buat Lebih Variatif Di Building Kota Kalian Jadi Nggak Lurus Lurus Doang Kasih button Ya Kasih button Boleh Kalian Terserah Mau Dekorasi Kayak gimana Aja Intinya Kalian Berimajinasi Terus Tetap Kreatif Tetap Kreatif Dan Jangan Ngikutin Orang 100% Terus Jadi Ini Gue buat Aku jalan ini juga Sire Apa Ini Bagus Nih Kayaknya Kalau Diasiki Ini Bagus Astaga Ya Nggak Bisa Oh What What GG Rusak Aje Oh my god Sire I'm so sorry Dude Dude I'm so sorry Oh my god Oh my god Ngerusun Oke Guys Jadi Itu aja videonya And See you next time Bye Bye Bisa dilempar Ternyata Ternyata